Hai guys, pagi itu suasana kampus di Hiroshima begitu sepi, sirena peringatan tanda bahaya meraung-raung. Tapi Arifin Bey dan Hasan Rahaya memilih tetap di kelas. Ngesan muncul setelah sirena menghilang dari pendengaran. Di tengah perkuliahan, cahaya serupa kilat masuk ke ruangan. Atap bangunan ambruk menimpa mereka. Sempat pingsahan, Arifin dan Hasan bangkit dari reruntuhan. Bersama dua mahasiswa malaya, mereka bergegas ke asrama. Tapi asrama dan seluruh kota sudah hancur lebur. Rasa kemanusiaan mereka pun terusik. Mereka mengangkat kawan asal riau dari reruntuhan, lalu mendolong penduduk di sekitar asrama. Arifin dan Hasan selamat dari serangan bom atom yang menewaskan 200 ribu penduduk Hiroshima. Dan mereka bertahan hidup hingga tahun 2000-an. Terima kasih telah menonton!